Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran biologi di kelas 11A Materi yang akan saya sampaikan adalah sistem gerak pada manusia Dalam pembelajaran kali ini saya akan memberikan contoh penerapan gamifikasi di kelas Seringkali dalam kegiatan gamifikasi di kelas muncul kendala pada peserta didik Di antaranya kendala sinyal dan kuota internet Untuk mengatasinya, kali ini saya menggunakan aplikasi Quizzes pada mode Paper Mode Peserta didik menjawab pertanyaan, cukup dengan menggunakan barcode kertas Pada saat menjawab, peserta didik cukup mengangkat barcode masing-masing Dengan posisi huruf yang menjadi jawaban dari soal harus dalam keadaan posisi di atas Kemudian guru melakukan scanning dengan menggunakan HP Maka jawaban dari peserta didik akan langsung muncul pada layar proyektor di depan kelas Sebelumnya, guru menjelaskan terlebih dahulu cara penggunaannya Serta membagikan barcode sesuai dengan urutan daftar siswa pada kelas tersebut Cara menggunakan aplikasi Quizzes dengan mode Paper Mode Pertama-tama buka aplikasi Quizzes di laptop Anda Kemudian masuk ke perpustakaan dan pilih quiz yang akan ditampilkan Lalu pilih Paper Mode Setelah itu tentukan daftar siswa yang akan mengikuti quiz tersebut Saya melaksanakan quiz di kelas 11A Maka saya memilih daftar siswa di kelas 11A Lalu klik mulai Setelah itu buka aplikasi Quizzes yang ada di handphone guru Kemudian tunggu sampai muncul tombol mulai sekarang Lalu klik tombol tersebut Selanjutnya di layar proyektor akan muncul soal kuis yang harus dijawab oleh peserta didik Perintahkan peserta didik untuk menjawabnya dengan cara mengangkat barcode masing-masing Lalu guru melakukan scanning pada jawaban peserta didik Secara otomatis pada layar proyektor akan muncul semua jawaban dari peserta didik Perlu diperhatikan, akun Quizzes yang digunakan di perangkat handphone dan laptop harus sama Untuk melihat hasil kuis bisa dilakukan dengan cara Masuk ke menu, klik hasil pada Quizzes Kemudian pilih kuis yang sudah dikerjakan Maka akan tampil tabel hasil pengerjaan siswa dari urutan teratas sampai terbawah Urutan ini berdasarkan hasil jumlah jawaban yang benar Ini adalah contoh format nilai perolehan persiswa setelah mengerjakan kuis Guru bisa mencetak hasil nilai persiswa Atau mengunduh nilai keseluruhan peserta didik dalam bentuk format Excel Demikian video mengenai cara menggunakan aplikasi Quizzes pada mode paper mode Dengan menggunakan metode ini, peserta didik aktif dan tercipta pembelajaran yang menyenangkan Terima kasih semoga video panduan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan Terima kasih telah menonton!